Kompok pejuang di Lebanon, Hezbollah meluncurkan operasi militer ke-10 target di Israel. Serangan dilakukan menggunakan rudal falak menargetkan sekumpulan tentara Zionis. Menurut pengakuan Hezbollah, serangan ini diluncurkan sebagai respon atau serangan Tel Aviv di Gaza dan selatan negara mereka. Selain rudal falak, mereka juga menggunakan rudal jihad serta roket Kaiusha. Mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan di dekat Barak Metad, Bed-Hilal, Mayan Baruj, Hanita, dan Tel-Shaar. Selain itu, situs Kedeshmona, Ruwaisad Al-Alam, dan Metula. Situs tersebut adalah tempat yang digunakan menyimpan peralatan spionase Israel. Sebelumnya, Hezbollah juga telah meluncurkan belasan roket ke Israel. Pasukan pertahanan Israel mengatakan rentetan serangan dari Lebanon itu melibatkan sekitar 15 roket. Namun, mereka mengklaim sebagian besar rudal telah ditembak jatuh oleh Iron Dome. Menurut keterangan kepolisian, beberapa roket yang menghantam menyebabkan kerusakan. Sementara empat tentara Israel terluka akibat pecahan peluru yang jatuh setelah roket dicegat. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!